Halo teman-teman, kue tradisional, kue timus Ubi jalar ini rasanya enak banget Manis, lombut, dan juga kenyal Kue timus cocok jadi camilan keluarga Cocok juga jadi pilihan menu berbuka puasa Halo teman-teman semuanya Selamat datang di The Miko Channel Halo teman-teman, ini dia ubi jalar yang kita perlukan Sebanyak 500 gram Sudah kita cuci bersih ya teman-teman Ubi jalarnya kemudian kita belah-belah seperti ini Supaya waktu pemasakannya lebih singkat Oke, ubi jalarnya kita masak dengan cara direbus ya teman-teman Jadi ini kita rebus dengan air kira-kira setengah panci saja Atau 1,5 liter atau 1500 ml Atau sampai ubinya benar-benar terendam Kita masak sampai benar-benar empuk Nah teman-teman, selain direbus Ubi jalarnya juga bisa dikukus loh Pemasakannya sama saja Dikukus sampai benar-benar empuk Setelah kita rebus kira-kira 30 menit Sudah matangnya teman-teman ubi jalarnya Sudah bisa kita angkat Nah teman-teman untuk membuat timus ubi jalar Ubi jalar yang sudah kita rebus Kita haluskan dulu Kita haluskan cukup dengan menggunakan sendok Dengan sendok garpu juga boleh ya teman-teman Yang penting ubi jalar Benar-benar halus Tidak ada potongan-potongan ubi jalar yang masih kasar Untuk menghaluskannya Untuk menghaluskannya gampang banget Karena ubi jalarnya sudah benar-benar matang Nah yang sulit itu Kalau ubi jalarnya masih setengah matang Nah itu susah untuk dilemputkan ya teman-teman Jadi upayakan ubi jalarnya harus sampai benar-benar empuk Supaya kita lebih mudah untuk menghaluskannya Untuk menghaluskan ubi jalarnya Boleh dalam keadaan panas-panas Atau dalam keadaan dingin juga Boleh-boleh aja loh Saat menghaluskannya Sambil kita bolak-balik ya teman-teman Supaya mereta ubi jalarnya halus semuanya Oke teman-teman Ini sudah cukup halus Sekarang kita lanjut Bikin adonan untuk timus ubi jalarnya Kita masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan Kemudian seujung sendok garam Untuk memberikan rasa gurih pada timus ubi jalarnya Dikit aja ya teman-teman Gak banyak-banyak Nah ini kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah biar enak mencampurkannya Kita gunakan tangan aja untuk mencampur Dengan menggunakan tangan mencampurnya Lebih gampang ya teman-teman Nah saat mencampurkannya Menggunakan tangan Sambil kita remas-remas ubi jalarnya Dengan gula pasirnya Oke untuk pengikatnya Nah disini kita gunakan tepung tapioca atau tepung kanji Ini kita tambahkan 3 sendok makan dulu ya teman-teman Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah teman-teman disini kita harus menggunakan tepung Karena tepung berfungsi sebagai pengikatnya Jadi kalau kita tidak tambahkan tepung Ini kita goreng begitu saja tanpa tepung Nanti ubi jalar yang sudah kita haluskan ini Akan terurah ya kalau digoreng Nah ini sudah kita tambahkan lagi 2 sendok makan lagi Jadi total semua tepung tapioca nya Sebanyak 5 sendok makan Tepung tapioca kita gunakan disini Teksturnya lebih kenyal Lebih lembut nantinya Jadi usahakan menggunakan tepung tapioca ya teman-teman Atau tepung kanji Setelah adonannya sudah jadi Adonan langsung kita bentuk-bentuk ya teman-teman Nah kalau untuk saya sendiri adonannya ini Saya bentuk lonjong-lonjong Kalau untuk bentuknya bebas teman-teman ya Mau bentuknya seperti apa Dan untuk ukurannya juga Sesuaikan dengan selera teman-teman Mau ingin kecil-kecil atau besar-besar juga Bebas loh Untuk adonan yang kita bentuk kecil-kecil Nantinya potongan-potongan kuitemusnya Lebih banyak loh Dibandingkan dengan Adonan yang kita bentuk besar-besar Jadi sesuaikan selera teman-teman oke Oke teman-teman Adonan sudah selesai kita bentuk semuanya Waktunya kita masak-masak nih Oke teman-teman Ini kita panaskan dulu minyak Untuk menggoreng minyak kita tuang kira-kira 200 gram Kita gunakan disini api yang sedang aja Kita tunggu minyak agak panas Saat menggoreng kita kasih jarak ya teman-teman Supaya tidak saling menempel Saat kita memasukkan adonan yang sudah kita bentuk Kedalam penggorengan Kita taruh agak pelan-pelan ya teman-teman Supaya adonan tidak pecah Nah teman-teman setelah kita masukkan adonannya Ini kita diamkan beberapa saat Hingga terbentuk kulitnya Jadi jangan keburu dibalik loh Nanti kalau keburu dibalik Adonan bisa-bisanya hancur Jadi kita diamkan ya teman-teman Oke setelah beberapa saat kita diamkan Ini kita cek ya jika sudah terbentuk kulitnya Dan sudah berubah warna Ini sudah bisa kita balikan Nah ini sudah berubah warna kecoklatan Kita balikan semuanya Supaya matang merata Teman-teman setelah kita balikan semuanya Kembali kita diamkan ya Supaya kedua sisinya Sama-sama matang merata Oke kedua sisinya sudah matang merata nih Kita angkat ya Kuitumusnya sudah matang Ditandai dengan warnanya sudah berubah Kekuningan ya teman-teman Kuning keemasan Nah ini kita angkat semuanya Kuitimus ubi jalarnya sudah jadi Cantik banget ya teman-teman warnanya Kuitimus ubi jalar ini cocok untuk Menu berbuka puasa Rasanya enak banget Rasanya juga manis banget Nah sekarang yuk kita icip-icipin dulu kuenya Sabar lagi nih ya teman-teman Nunggu dingin Ini panas-panas langsung kita icip-icip Wangi banget loh Ini kita potong aja Bisa dilihat ya teman-teman Benar-benar matang sampai ke dalam Nah ini teksturnya kenyau Makan ah Rasanya enak banget loh teman-teman Benar-benar manis Ubi rembatnya Atau ubi jalarnya Benar-benar Enak banget deh Nah teman-teman nanti coba di rumah ya Cocok ini untuk camilan keluarga Apalagi nih sekarang lagi puasa ya teman-teman Jadi cocok banget Untuk menu berbuka puasa Berbuka dengan yang manis-manis Siapkan Testima teman-teman Terima kasih.